Minangkata Rekah Piken Mepeling ASN Tur Aparat Desa Sangkan Tegabaut karena politik praktis di dalam pemilu 2018, Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat di Weweganggu, Pamarentah Kabupaten Bandung, ngelakonan sosialisasi di Hotel Sultan Raja Soreang. Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Nandesken, etas sosialisasi dilakonan lantaran Samemena, para ASN Jeng Aparat Desa Raya Anunga rempak netralitas, tepikah nempatan tiga besar kategori penyalimpangan pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat di Weweganggu, Pamarentah Kabupaten Bandung, ngelakonan sosialisasi pikiran aparatur sipil negara Jeng para Kepala Desa di Hotel Sultan Raja Soreang Kabupaten Bandung. Eta kegiatan te dilakonan sangkan para abdi negara katut aparat desa Bogapangawaruh sangkan tengah rempak aturan pemilu, turtikabaut karena politik praktis dina pemilu 2018 anu bakal datang. Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Nandesken, Lumasar karena pengalaman anunga rempak netralitas aparatur sipil negara, turtikabaut karena politik praktis dina pemilu 2018 anu bakal datang. Badan Pengawaslu Kabupaten Bandung sebagai tuan rumah dan penyelenggara, kaitan kami adalah mensosialisasikan terkait dengan netralitas ASN dan perangkat desa, kepala desa juga. Sosialisasi ini penting karena memang aparatur sipil negara dan perangkat desa adalah para pihak yang memang dimandatkan dalam undang-undang harus dalam posisi yang netral, tidak menjadi bagian dari tim pemenangan, tidak memberikan atau melahirkan keputusan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Oleh karena itu, sosialisasi ini adalah bagian dari stakeholder pemilu. Untuk membangun komitmen agar stakeholder pemilu, khususnya ASN, dalam posisi yang netral, yang di dalam undang-undang, tidak menjadi bagian dari tim, tidak memberikan atau membuat mengeluarkan keputusan atau sikap yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Undang-undang pemilu secara tandas mahing ASN jeng aparat desa Aubdina pemilu, bahwa jadi bagian tina tim pemenangan peserta pemilu, bahwa nyiin atau merisik apan bisa menguntungkan salah satu peserta pemilu. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV